Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan pertemuannya dengan Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, di Istana Negara Jakarta Senin 26 Februari adalah hal yang biasa, di mana keduanya kini berada di dalam satu gerbong pemerintahan yang sama. Muldoko juga menegaskan perseteruan internal di tubuh Partai Demokrat yang terjadi pada 2021 lalu, tidak mengganggu hubungan kerja dirinya dan AHY. KSP, kata Muldoko, akan selalu terbuka untuk kementerian ATR BPN apabila dibutuhkan. Muldoko pun tidak menampik kemungkinan dirinya akan bertemu kembali dengan AHY secara empat mata untuk membahas persoalan agraria. Di ATR BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat, ini harus segera direspon, kerja keras, pesan saya itu. Karena ini masyarakat ingin mendapatkan solusi. Kita sudah bekerja di KSP ya, bersama-sama ATR BPN selama ini, itu yang kita kejar betul. Mungkin ada rencana temuan berikutnya dengan mata AHY berdua, agar lebih baik. Bisa saja saya undang ke kantor. Senada dengan Muldoko, AHY, yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengatakan hanya ingin berfokus pada pekerjaan-pekerjaan rumah di kementerian yang dipimpinnya, dan tidak ingin membesarkan permasalahan di internal Partai Demokrat pada masa lalu. Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini, saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong, yang jelas itu semua sudah kita lewati. Sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga, saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Sebelumnya pada Maret 2021, sebuah faksi dari Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk menentukan Ketua Umum Partai Demokrat. Kala itu, nama Muldoko ditetapkan sebagai pemenang melalui pemungutan suara Kongres, sehingga mantan Panglima TNI itu pun juga ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Meski keputusan tersebut dianggap tidak sah dan inkonstitusional oleh Kubu AHY, yang ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 hingga 2025, secara aklamasi pada Kongres kelima di JCC Senayan, Jakarta, Maret 2020. Namun, pihak Muldoko tetap mendaftarkan kepengurusan itu ke Kemenkumham pada 15 Maret 2021. Dari Jakarta, Afra Augusti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.